Virali media sosial video memperlihatkan beberapa anggota polisi dari Polda, Banten patungan guna membayar orderan yang diterima oleh driver ojek online pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Dalam video yang beredar, driver ojol itu diketahui mengalami kesusahan lantaran dirinya mendapatkan orderan fiktif hingga rugi Rp550.000. Diketahui video itu dibagikan oleh beberapa akun Instagram. Salah satunya akun resmi dari Divisi Humas Mabes Polri pada di Kamis tanggal 28 Mei 2020. Tampak dalam video itu, seorang driver ojol datang ke pos penjagaan Polda, Banten hendak menanyakan mengenai pemesanan yang berlokasi di sana. Sembari menunggu tampak pula dalam video bahwa sang driver ojol diberikan nasi kotak oleh para petugas. Namun rupanya setelah ditunggu sampai 1 jam lebih, diketahui bahwa rupanya pesanan itu hanyalah orderan fiktif belaka. Setelah itu, sang perekam video dan rekan-rekannya yang ada di pos kemudian berinisiatif untuk patungan guna mengganti keseluruhan pesanan tersebut. Dalam video itu, terdapat keterangan bahwa pihak Mabes Polri mengapresiasi petugas Yanma penjagaan Banten yang sudah membantu driver ojol tersebut. Diketahui hingga hari Jumat tanggal 28 Mei 2020, unggahan video tersebut telah dilihat lebih dari 100 ribu kali. Jumat tanggal 28 Mei 2020, Jumat tanggal 28 Mei 2020, Jumat tanggal 28 Mei 2020, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati